Dan Kofiva ini sendiri mendapatkan permintaannya atau mendapatkan mendengar permintaan untuk menjadi ketua tim pemenangan itu langsung dari pihak istana Di kubunya Ganjar ini ada berbagai macam tim Ada yang cukup menonjol ini ya selain tim pemenangan nasional yang dipimpin oleh Arsat Rasid Ada dua paling tidak yang menarik nih Pertama, tim putih dan tim merah Jadi tim putih ini adalah, isinya adalah Bambang Gunadi Ini adalah orang-orangnya Bambang Gunadi Tantangan yang dihadapi oleh tim Nas Amin ini adalah mengajak orang-orang agar mau bergabung dan kuncinya adalah berani bergabung atau enggak Berani bergabung atau enggak Karena apa? Kita masuk lagi ke soal timnya Ganjar Apalagi infonya Apalagi gue Udah habis lu, lu garap semua Udah habis semua Merawat keluarga terus menjadi sakit gitu kan Itulah risiko dari merawat orang yang sakit atau jadi sakit lagi gitu kan Berarti sekarang juga agak-agak sakit gitu Nanti kita bahas Oke buat teman-teman yang belum subscribe silahkan klik youtube tempo.co dan langsung pencet tombol subscribe Jangan nonton atau sebarkan konten bajakan dan langsung pergi ke sumber aslinya supaya mendapatkan informasi yang utuh Kalian juga bisa baca laporan majalah tempo versi cetak maupun digital Versi digital kalian bisa klik link di deskripsi Teman-teman juga jangan baca dan sebarkan konten bajakan karena disitu ada hak ciptanya Pram Kang, ini sampai sekarang masalah politik dinasti tuh masih rame tuh Oh iya, dan harus terus di jamaikan Rame ya, dua minggu kemarin gue gak denger apa-apa tuh Oh iya, dikuat ya hidup lu ya Rehat Gue juga pernah seolah sakit, gak bikin cari konten BAP, cari background-background gitu Pernah hidup ya Ya yang pusing kan gue gitu disitu Gimana nih Pram, soal dinasti Pram Terus juga belakangan gue ngelihat tuh di Twitter atau X sekarang Gibran itu dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin di negara lain yang menjadi presiden Pram Dibandingkan? Dibandingkan Dengan presiden Prancis ya kalau gak salah satu Macrong selatatunya Oke, Macrong kira-kira pakai politik dinasti gak ya itu ya? Ada gak itu dari antara sebegitu banyak pemimpin luar negeri yang hebat-hebat Mereka maju dengan dibantu oleh orang tuanya atau enggak Oleh keluarganya atau enggak, oleh pamannya atau enggak gitu Ada nepotisme atau enggak Jangan lupa, nepotisme berasal dari bahasa latin yang artinya nepos ya Akar kata nepotisme itu nepos yang artinya adalah ponakan Tau dong siapa ponakan, siapa om ya Aduh, dan Macrong juga berproses ya Dia kan dulu sempat, sebelum jadi presiden sempat juga di partai politik Menjabat-jabatan tertentu juga Gak ujuk-ujuk langsung begitu ronde baru jadi calon presiden itu calon wakil presiden Pram Yang ini juga berproses, jangan salah ya kan Tapi prosesnya instan gitu kan Jangan gitu dong, gitu loh Gibran itu juga punya proses Sembilan tahun sebagai anak presiden Anak presiden Gitu kan Belajar banyak Tiga tahun sebagai wali kota Gitu kan Gue tambahin sebelumnya hampir 10 tahun anak wali kota Gitu kan Dua tahun sebagai keponakan ketua MK Gitu kan proses bos Banyak, betul-betul-betul proses Di Sanak Rosang Di Sanak Rosang Di sini apa Pram ya? Singkong aja Singkong Asal jangan ciuso lu ya kan Nah tapi kalau teman-teman masih ada Kita membaca ya Membaca komen Dan di situ masih ada orang-orang yang perdebatkan soal politik dinasti Nah Sebenarnya gampang aja Coba cari arti politik dinasti Gunakan rujukan MK Lembaga yang dipimpin oleh pamannya Gibran Raka Bumi Raka itu Di situ ada kok tulisannya Siapa yang menuliskan Ada pendapat di situ dikutip Pendapat dari Aridwipayana Siapa Aridwipayana? Sekarang dia berada di istana Dan membantu penulisan pidato presiden Itu yang bikin Analisisnya Eh sorry yang bikin definisinya kan Si Aridwipayana Jadi dari situ saja Sudah bisa kebaca Apakah ini politik dinasti atau bukan Sudahlah Kita tidak perlu lagi berdebat soal ini Gitu Oke sekarang Momen apa kita? Kita kemarin ngebahas Prabowo Gibran Udah ya Gimana proses terpilihnya Dan itu membuat Banyak yang Lu ditegur juga gak sih Pram? Banyak marah-marah ke lu gitu Pram? Ya adalah biasa lah itu Ya orang-orang yang gak senang fakta dibuka soal ya kan Orang-orang yang ingin kebenaran Tutup terus Suka beginilah usahnya nih Kadang-kadang lebay gitu Aduh main apa kita nih? Karena tadi gue udah nanya Oh gue nanya oke Mainin aja kali ya Tim sukses ya Siap Kan kemarin Rasa-rasanya ke depan Kedepan ini akan rame-rame soal tim sukses Berebutan tim sukses Entah itu dari Orang-orang yang berada di Lembaga negara Atau orang-orang berada di Intelijen gitu ya Pram? Mungkin menarik gitu ya Kita mana dulu nih? Cap-cap-cap nih Boleh Tadi ada yang bilang Siap Berarti kemungkinan besar Dia adalah pendukung Prabowo Ayo kita mulai dari Siapa dulu? Siapa ya? Daftar pertama kali Siapa ya? Anies Ya sesuai dengan Ini juga ya Dengan abjad ya Anies Tutur tim pemenangan Tapi yang menarik adalah Mereka sedang mendekati Berbagai public figure Public figure Yang akan Akan didapuk Istilah mereka akan didapuk Sebagai Kalau disana namanya ketua ya Di Ganjar Di Prabowo Itu ketua pemenangan gitu Mereka memakai istilahnya Kapten Timnas nih Kapten Timnas Amin Oh gitu? Kapten Timnas Amin Kapten Timnas Siapa yang menjadi kapten itu? Nah kapten Timnas ini Memang sedang divinalisasi Ada beberapa Nama-nama yang muncul Di tengah pembahasan Di internal Internal Amin Dan sejauh ini Tim Amin ini Digawangi oleh yang namanya Baja Amin Badan Pekerja Amin Badan Pekerja Jadi ini yang Ini yang Menggodok Sekaligus Memfinalisasi struktur tim pemenangan itu Nah nama-nama yang Lu tanya tadi Pram Salah satunya yang muncul adalah Satu Susi Puji Astuti Mantan Menteri KKP Mau memang dia? Nah ini dia Gue kemarin ngobrol dengan Internal ya Tim-tim Inti Amin Mereka mengatakan bahwa Tantangan yang Dihadapi oleh Tim Timnas Amin ini Adalah mengajak orang-orang Agar mau bergabung Dan kuncinya adalah Berani bergabung Atau enggak Berani bergabung Atau enggak Karena apa? Karena apa? Khawatiran ya Nah sejarah Pasangan ini Atau sejarah Anis sendiri Yang dianggap Sebagai calon Yang tidak mendapatkan Endorsement Atau dukungan dari Presiden Presiden aja lah Ya dari Presiden Enggak boleh loran lagi nih Loran boleh Karena itulah kemudian Gue tanya Kenapa Kok kayaknya sulit nih Mencari nama Atau bahkan Kok enggak munculkan nama Di gubu sebelah Sudah ada nama itu loh Ya kan Sudah ada nama Pengusaha pula kan Persyat Sama Perusahaan Kenapa di Amin ini Lama banget Gue tanya gitu Nah memang Kendalanya adalah Meyakinkan mereka Untuk mau Dan berani bergabung Kesini Mereka pikir-pikir Orang tokoh-tokoh Yang diajak itu Memang berpikir Dua kali Tiga kali Empat kali bahkan Untuk mau menerima Pinangan Atau Masuk sebagai tim Pemenangan Atau bahkan ketua Barang panas berarti itu ya Ini masih panas aja ya Artinya Pencalonannya juga Agak dipersulit Terus kemudian Untuk mencari Kapten Itu pun juga Tidak mudah Buat mereka Padahal daftar pertama Daftar pertama Itu dia Tetapi Apa namanya Masalah kedua Atau tantangan kedua Yang dihadapi oleh Amin ini adalah Mencari orang yang Mau Berurusan dengan Urusan Kesekretariatan Peramzin Administrasi Tim pemenangan itu kan Bukan orang yang Lapangan Dengan orang dekatnya Anis Mereka bilang gitu Ini harus ada Orang yang bener-bener Terlatihkan soal ini Nah Selain Susi Siapa lagi nama yang muncul Bocorin kan? Ada Jadi aspirasi juga Muncul dari partai-partai Yakni Musisi 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 Iwan Fals Iwan Fals Iwan Fals Sangat kecewa dengan Jokowi Sekarang-kara Nah itu dia Ekspresi-ekspresi itu Kemudian memang Ditangkap oleh partai-partai Yang berproses Di Baja Amin Itu dari Badan Penterja Amin Dan itu dimunculkan oleh Partai-partai Yang mengusung Anies Mohimin Ada PKS Ada Nasdem Ada PKB Muncullah nama Musisi Iwan Fals itu Tapi Mereka sendiri mengatakan Bahwa Agak sulit juga nih Mengajak Iwan Fals Untuk bergabung kesini Karena Ya ini kerja-kerja Apa Campaign Ya campaign Struktural Yang mungkin Bukan Apa ya Iwan Fals Belum cukup akrab lah Dengan kerja-kerja Campaign Kerja-kerja politik Seperti ini Gitu Oke Gue dengar ada namanya Mas Ziriman Syed Yang jadi calon ketua juga tuh Ah bener Akan timnas itu Bener Info yang lu Denger itu juga Juga valid juga Zin Karena Mereka Partai-partai ini ya Gue kemarin ketemu dengan Apa Pengurus-pengurus partai pendukung Amin Mereka mengatakan bahwa Peluang Sudiriman Syed Cukup besar juga Karena Sudiriman Syed sudah Sejak setahun terakhir Terlibat dalam Pemenangan Atau pencalonan Anies Lewat tim delapannya Gitu kan Dan Tidak ada Yang gue tangkep ya Dari informasi dan obrolan gue Dengan Petinggi-petinggi partai ini Mereka mengatakan Relatif tidak ada resistensi Tidak ada resistensi Dari Petinggi-petinggi partai politik Pendukung Anies Baspedan terhadap nama Sudiriman Syed Gitu Nah Gue tanya Kapan nih akan diumumkan Gitu kan Sana sudah Sudah startnya sudah jauh lebih dulu Gitu kan Nah mereka mengatakan bahwa Sabar Nanti Kita tuh masih punya waktu Sampai 13 November Jadi mereka akan memakai momentum itu Sampai Last minute akan mengumumkan Nama Tim pemenangan itu Oke Ada nama lain yang seru gak Di belakang Timnasnya Anies Muhaymin ini Nah Nama-nama seru itu Sebenarnya adalah Orang-orang yang Dulu Supporting Pemerintahan Pak Jokowi Ya kan Dan sudah pernah kita tulis juga itu Pramsin Ya Orang-orang yang Sekarang Ada behind the teamnya Jokowi Sekarang mendukung Anies Siapa tuh? Salah satunya adalah Thomas Lembong Thomas Lembong Oleh itu oleh Thomas Lembong Thomas Lembong sudah pernah kita tulis Tom Lembong ini Menjadi salah satu tim yang Men-support Data-data Dan analisis Ekonomi Gitu kan Sama ngebukain akses luar negeri juga yang gue dengar Seperti itu Betul Itu betul banget Jadi beberapa kali Anies tampil dalam Forum-forum luar negeri Forum-forum internasional Itu juga Atas akses Tom Lembong Gitu Ada juga Suni Suni Yang dulu di Ahok Dan sebelumnya juga membantu pemenangan di Pilgup ya Ya betul Di pemenangan Pilgup Ahok Jokowi Ahok Jokowi Ahok Terus kemudian sekarang juga ada di Kubunya Anies Dan kemarin aku Mantan Pesci ya? Pendiri atau apa dia Jopesi? Wakil Dewan Wakil Ketua Dewan Pembina Oh Udah keluar belum ya? Udah 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 Dia keluar ya Jangan dionggit-onggit sih Kalau dia bertahan disitu Dia bisa menjadi Ketua Umum Mungkin Tutsal Tutsal ya Lawannya soalnya Presiden Jadi Suni juga membantu di tim ini dan tim ini juga tim teknokratik lah Tim teknokratik dan juga punya peran yang cukup besar dalam timnya Anies Jadi itu nama-nama besar Selain nama-nama politikus-politikus yang sempalan Sempalan itu dalam arti partai-partai yang mendukung calon lain Tapi mereka tidak puas Itu Zain yang pernah lu tulis Apa? Siapa? Gue lupa nih? Dia masih kalah jauh ya dibandingkan dengan Purna Wirawan di kubunya Prabowo Gibran Tentu saja yang paling meledak nanti Prabowo Gibran Tapi soal Prabowo Gibran kita simpan dulu ya kan Ini yang paling akhir nih yang sedang menjadi sorotan terus-menerus Dan sepertinya mungkin akan kita sorot gitu ya Terus gue dapat info juga ya katanya di Anies Mohimin juga ada perdebatan soal sosok Gatot Nurmian Mantio tuh Oke mantan pang lima Mantan pang lima Kabarnya juga mau dimasukkan dalam petinggi tim pemenangan ya Tapi ada resistensi karena Gatot ini sama Surya Paloh kurang baik hubungannya gitu Makanya gue gak tau nih posisi terakhir dia akan masuk dalam tim pemenangan atau tidak gitu Tapi gue rasa juga Gatot ini kan punya sumber daya ya Baik dari segi logistik gitu maupun juga kekuatan bagaimanapun dia mantan pang lima gitu Harusnya dia punya kekuatan Rasanya kalaupun masuk juga bisa menambah kekuatan juga Bisa menambah kekuatan Pasangan Amin Menarik 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 Oke Terus terus kubu siapa nih? Kubu berikutnya Ganjar Ya daftar kedua Daftar kedua Beda berapa jam dia Ganjar Mahfud Siapa nih yang mau jelasin? Gue apa Pram nih? Gue dulu? Boleh, gue dulu aja ya Oh gimana Pram? Jadi info lu punya apa Pram? Info lu apa nih Pram? Informasi yang gue dapatkan yang juga dikonfirmasi oleh Cica gitu kan Beberapa orang juga kita temui ya Ya kita temui di kubunya Ganjar ini ada berbagai macam tim Ada yang cukup menonjol ini ya selain tim pemenangan nasional yang dipimpin oleh TPN Yang dipimpin oleh Arshad Rasid Ada dua paling tidak yang menarik nih Pertama tim putih dan tim merah Satu lagi dong Pram? Tim merah dan tim putih Satu lagi adalah Tim Semarang Tim Semarang Nah kalau tim Semarang ini sudah jelas lah isinya Embed Ganjar Ya betul orang-orang yang dekat dengan Ganjar Sejak gubernur Sejak gubernur Dan juga ada mantan-mantan wartawan disitu gitu ya Ya orang-orang dekat Ganjar lah Lalu tim merah Tim merah ini sudah jelas dari namanya ya kan Merah adalah PDIP gitu Dan tim merah ini dipimpin oleh Said Abdullah Kita tahu bahwa dia adalah ketua badan anggaran DPR gitu ya Ini sudah jelas dong ada kaitan dengan uang juga kan Terus juga ada Sekjen Hasto Kristianto disitu Ada Bendahara Umum juga Olidondo Kambei gitu kan Dan ya putra dari Megawati juga ada disana Prananda Prabowo Nah selain itu ini yang menarik Kenapa tuh Pram? Ada tim putih Merah putih Merah putih Nah tim putihnya ini Ini menurut beberapa sumber yang kita temui ya Jadi tim putih ini adalah Isinya adalah Bambang Gunadi Ini adalah orang-orangnya Bambang Gunadi Yang sering datang ini seorang perempuan lah Yang punya kedekatan dengan pejaten gitu kan Dan mereka ini sejak awal Begitu Ganjar dideklarasikan Tim putih ini selalu mengawal pergerakan Ganjar Bikin kegiatan-kegiatan gitu ya Pram ya Persis Timnya Bambang Gunadi Gitu Ada evaluasi gak tuh Pram? Dari dua tim itu Pram? Pertama Tim merah ini terlalu mengasosiasikan Ganjar Dengan PDIP Dan kita tahu sentimen publik terhadap PDIP Cukup tinggi ya Termasuk tugas partai itu Pram? Termasuk tugas partai Terus juga Piala Dunia dan lain-lain Walaupun sudah pernah kita jelaskan bahwa Faktor Piala Dunia itu Kegagalan U20 di Indonesia bukan karena Ganjar sebenarnya Tapi karena memang ketidaksiapan gitu kan Dari PSSI waktu itu Infrastrukturnya Infrastrukturnya Terutama itu Ya itu sudah kita jelasin Ada di episode sebelumnya lah Silahkan dicari Dan ada juga yang tim putih tadi Ini dianggap salah masuk Salah mapping lah Masa intelijen salah mapping Salah mapping Jadi mereka ini masuk ke Teritori yang sudah dikuasai oleh Anies Maswedan Masuk ke pesantren-pesantren masuknya ya Pesantren-pesantren Betul Info kita berarti sama ya Betul Nah mereka masuk ke sana Dan kemudian Ya responsnya tentu saja Negatif gitu kan Ibaratnya lu partai Masuknya apa PDIP Nasionalis Masuknya ke daerah PSI gitu ya Ya tentu saja ditolak gitu kan Begitu juga ya Orang PSI Mau masuk ke PDIP Ya pasti ditolak gitu loh Seperti itulah responsnya Kurang lebih Menarik Gue ada cerita menarik Gimana ceritanya Kak? Mungkin receh gitu lah Tapi ini Di lapangan itu menimbulkan Ya sedikit ria-ria lah Soal Kehadiran tim putih ini ya Jadi Seperti kata Pram tadi Tim putih ini langsung Engage Dengan Ganjar Begitu dia dideklarasikan Di April kemarin Di Istana Batu Tulis Ya kan Kemana-mana itu sudah langsung mengawal Dan pakai seragam pula Gitu kan Pakai seragam pula Kelihatan itu kalau bukan Bukan apa namanya Tim yang hari-hari gitu lah Gitu kan Nempel-nempel Sampai kemudian Ini cerita yang Gue dapet dari Kolega Ganjar ya Yang melihat betul Bagaimana situasi pada waktu itu Dia bilang bahwa Bahkan Iring-iringan patwal itu Harus Harus ada mereka Di tengah Di tengah iring-iringan patwal itu Kenapa harus ada mereka Ya gue gak tau Tapi Bikin ribet aja Bagi Apa namanya Ganjar pada waktu itu Dan tim orang-orang dekat Ganjar yang Belum pernah mengalami situasi itu Mereka kayak agak Iki piyetoh gitu Tiba-tiba Nempel kemana-mana Ganjar pergi ke situ Mereka ada Ganjar pergi ke situ Mereka ada Gitu kan Dan bahkan ketika Kan kita Pada waktu ingat ya Deklarasi Ganjar oleh PDIP itu kan Beberapa hari sebelum Idul Fitri ya Beberapa Idul Fitri Nah ketika deklarasi Dan kemudian Ganjar melakukan Atau menggelar open house Di kampungnya Di Karanganyar Itu kan Ada nih Tim Putin ini nempel Dan tidak Tidak jauh dari Ganjar kemana Ikut mereka Ganjar kemana Ikut mereka Sampai pada akhirnya Ada briefing lah Ada briefing Diberitahu bahwa Tidak perlu Sedekat itu Tidak perlu Senempel itu lah Dengan Belum Penentuan pasangan calon Belum Kalau memang Sudah mendaftar ke KPU Sudah ditetapkan sebagai calon Biar Mereka pasti akan dijaga Oleh Polisi Dan ini Memang perotapnya Seperti itu Tapi ini Belum Belum didaftarkan Belum ditetapkan Tapi sudah ada yang awal Ya itu dia Biar ada bahan Untuk mengklaim Sekarang ini hangat sekali Soal klaim mengklaim Iya betul Tapi lagi-lagi Kenapa bisa begini ya Kenapa kemudian Ada tim putih ini ya Iya Mungkin berkaitan dengan Pengerahan lembaga negara Untuk Atau Apa ya Preferensi Atau dukungan lah Lembaga negara Terhadap salah satu Calon Jadi Kelihatan lah dari Personil Yang dikerahkan Untuk nempel Ke paslon Atau ke Pasal Apa Ke calon Ke kandidat Yang didukung Sudah kelihatan Ngapain Kalau tidak didukung Kemudian pada Sejak awal Dideklarasikan Sudah harus langsung Ditempel Seperti itu Begitu kan Iya Ini ada cerita juga Nyambung ceritanya Rikang Jadi Karena terlalu Protokoler Begitu Padahal kan Embryonya Ganjar Jawa Tengah kan Suka Belusukan-belusukan Itu dievaluasi lah Ganjar dianggap Sombong Segala macam Karena faktornya Ada protokoler itu Pada akhirnya Sekarang disetting kembali Ganjar itu Ya sukanya Berusukan-berusukan Itu yang dinilai Dan dianggap Bisa menaikkan Elektabilitasnya Ganjar Begitu Pramka Nah selain tim ini Yang sudah kita Bocorin tadi Apalagi yang Lu punya informasinya Sin Ada menarik nih Jadi Ex-wakabin Wakil kepala Bandar Jalijen Asad Said Ali Itu mendukung Ganjar Mahfud Tapi lebih spesifiknya Adalah Mahfud Yang sama-sama PBNU Mereka kan Nalama Jadi gini Jadi Tiga hari lalu Asad Ali cerita Dia datang ke rumahnya Mahfud Di Dienpasar Nah dia cerita lah Sama Mahfud Soal Pemenangan-pemenangan Lalu Asad ditawarkan oleh Mahfud Untuk membuat relawan Ini yang ketemu lo atau Siapa nih Cica Oh Cica Itu lah Kita jadi tahu Siapa yang sebenarnya Mirip-mirip Intel Cica Cerita lah Begitu Diminta untuk bentuk relawan Tapi Asad ini belum mau Membentuk relawan Kenapa Dia tidak mau Sesat struktural Jadi Namanya tipikal intelijen kan Biar bisa ngejap Kanan-kiri-kanan-kiri Tampak terlihat Tiba-tiba menusuk Seperti juga Ngomongnya Tidak tahu Tidak tahu Tidak 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 Begitulah Kira-kira Begitu Relawan Lalu juga Dia membahas Soal pemenangan Di Jawa Tengah Maupun Jawa Timur Termasuk juga Kantong-kantong Pendanaan lah Pengusaha-pengusaha Begitu kan Dia bilang bahwa Bisalah membuka Membuka pengusaha-pengusaha Itulah Untuk membentuk Ganjar Mahfud Begitu perang Oke Dan Kita tahu ya Bahwa Asad ini kan Punya Kedekatan juga Dengan Kofifah ya Betul Dan dia membantu Pemenangan Kofifah Waktu itu di Jawa Timur Betul Artinya perannya dia Sebenarnya cukup signifikan Signifikan Walaupun dia klaimnya Sudah tidak punya hubungan lagi Dengan Intelijen Karena dia keluar Di 2013 kemarin Sudah lama sekali Tapi pasti Punya jaringan lah ya Namanya Intelijen itu kan Pasti Core-nya itu adalah Merawat Jaringan Betul Jadi begitu dia Ada Butuh info Atau ingin akses Informasi Pasti dia akan Mengaktifkan Sel-sel jaringannya Apalagi kan Asad ini Salah satu orang Membuat Kurikulum di PBNU Pembelajaran itu kan Jadi Jadi gue kemarin Sempet Pembelajaran apa nih? Apa sih namanya Kurikulum dasar lah Bahwa PBNU harus Gini-gini-gini gitu Gue sempet diskusi lah Sama orang-orang PBNU Dan PKB Menyebutkan bahwa Asad Ali ini Salah satu pencetusnya Kurikulum Misalkan Pembelajaran PBNU Itu tidak boleh Tidak suka dengan Kelompok kanan Termasuk dokternya Dari-dari Asad Ali Membantulah dia Membantu Membuat kurikulum Itu sih makanya Dia masih punya jaringan juga Di PBNU Dan jangan lupa juga Ini ada Ada intelijen ya Punya Mahfud Tapi juga Ada intelijen lain juga Kepala BIN Indro Kriyono Itu kan masih Berada di Kubunya Ganjar ya Ganjar Waktu itu Gue ketemu Gue Cica Sama Iki Juga ketemu Dengan Siapa dengan Andika Perkasa Mantan Panglima TNI Yang merupakan menantunya Hendro Dan dia Menyatakan bahwa Hendro Kriyono Ayah mertuanya Setia bersama Ganjar Ganjar Nah Pram Ini kan Kita udah bahas Soal peran intelijen Di setiap Masing-masing Di pemenangan Nah kalau sekarang Dukungan menteri Kayak apa nih Info yang lo dapet Oke Pertama kita harus melihat Struktur Pendukung dari Tiga pasangan calon Hampir semuanya Punya Hampir semua partai Yang mendukung Tiga pasang calon Ini Menempatkan Kadernya Sebagai Menteri Katakanlah Anies Muhaymin PKB Ada disitu Ada kan Ada Menaker Terus ada Mendez Terus juga Suryapalo Nasdengan Nasdemnya Masih punya Siti Nurbaya Walaupun dua menterinya Udah di Cokok Nah Kita lihat juga Di PDP Ada begitu banyak ya Sebagai pendukungnya Ganjar Pun di kubunya Prabowo Juga ada Prabowo Himself Sebagai menteri pertahanan Gitu kan Selain itu juga ada Air Langkah Hartarto Ya kan Terus juga ada Zulkifli Hasan Ya banyak lah ya Dan kalau kita lihat Ini sudah pasti Gue meyakini Sejarah pemilu kita Dari dulu sampai sekarang Namanya lembaga negara Yang dipimpin oleh orang partai Pasti selalu mendukung Jagoannya Itu tidak mungkin tidak Berarti menggunakan program-program Kementerian dong Pasti Tidak mungkin tidak Kalau kemudian Mereka berikirlah Enggak-enggak ya Enggak lah Dari dulu juga selalu begitu 2009 juga Gue tau tuh ada menteri yang Dia hari-hari Jumat Pergi ke daerah Pada masa kampanye ya Dengan menggunakan Dengan menggunakan Fasilitas negara Lalu kemudian Hari Sabtu dan Minggunya Kampanye Di daerah itu Tanpa mengeluarkan Angkos apapun Ya paling hanya untuk Biaya kampanye Tapi penginapan dan segala macam Protokolnya kan ditanggung Pada hari Senin Dia kembali Ke Jakarta Dengan menggunakan Pesawat Yang didanai juga oleh Duit negara Itu selalu begitu Dari 2009 ya Dari 2009 Dari 2004 Kalau sekarang trennya Jet pribadi Bukan pesawat komersil lagi Woy Jet pribadi Gimana ceritanya Jangan lah Gue salah nanya nih Jadi tembakan gue Nanti edisi berikutnya ya Nanti edisi berikutnya aja itu Oke Nah selain itu juga di PDIP Kan kita tau Ini ada yang menarik nih Satu nama nih Siapa? Basuki Oke Basuki banyak yang bilang Tentu kan dukung Ganjar Mahfud kan Kader kan dia Kader dia Punya KTA Punya KTA juga Dan dia orang yang sangat dekat Dengan Jokowi Dan dia yang pasti Tidak mengembalikan KTA Gak mengembalikan KTA Ke DPC Solo Dia setia Berada bersama PDIP Ikut mendukung Ganjar Gue sempat diskusi lah Sama beberapa Politikus mendukung Pemerintah ya Pramkang Jadi Ada kegelisahan juga Di lingkaran kabinet ini ya Soal keputusan MK Dan Gibran menjadi cowok presnya Prabowo Malahkan mereka kan Yang orang non-partai Berpikir realistis lah ya Ini gak bener lah Seperti itu Tapi Dengan kondisi sekarang Mereka gak bisa ngapa-ngapain Pramkang Itu sih Kan tunggu aja Kejutan ke depan Seperti apa Dan jangan lupa Di P3 kan juga Ada menterinya tuh kan Sandiaga Uno Lalu Suwana Mahfah Bapak Nas Di Hanura Ada BNP2TK itu kan Itu bisa juga Lalu di Perindo juga ada tuh Wamen Parecraftnya Anaknya Aritanu gitu Ya Ya kita lihat aja nanti Bagaimana mereka semua Yang berada di Kementerian atau lembaga ini Menggunakan Keuangan negara Itu sudah pasti lah Gue yakin 100% Sudah pasti mereka menggunakan itu Pasti sih Pasti Gue dapat cerita lah ya Di hari Minggu Saat rapat Pengumumannya Prabowo Gibran Prabowo mengumumkan nama Gibran Ini bukan deklarasi ya Pengumuman ya Dikarta negara Jadi Usai Prabowo Menjelaskan Soal Siapa kebunusan Jawa Presnya Disitu muncul lah Pembahasan nama Siapa ketua tim pemenangan Ya Lalu Erlangga Disitu letuk Saya sudah ketemu Bapak Sudah setuju ini Si Rosan Rosan Roslani Wakil Menteri BUMN Ketika itu Dan ini juga masih menjabat Sebagai dubes ya Itu menjadi ketua tim Gitu kan Kenapa Kenapa Erlangga harus ngomong bahwa Saya sudah Matur pada Bapak Sudah ngomong pada Bapak Bapak ini maksudnya lurah Pak Jokowi Presiden Presiden Karena Karena yang pertama Ini ada sentimen Soal Golkar juga Karena waktu itu kan Sepat Menggemban sama Bahlil Bahlil itu Bahlil Oke Bahlil Jadi ketua tim pemenangan Tapi karena dulu Bahlil Ingin mengambil alih Golkar Ingin menggantikan Erlangga Makanya Erlangga sebegitu Kencangnya lah Apa namanya Mendefense Supaya si Bahlil ini Jangan Jadi ketua tim pemenangan Nanti akan jadi portofolio lah Dia disitu Ya kita tahu Memang-memang Sempat ada konflik Di antara mereka Betul Dan itu melibatkan Luhut Panjaitan juga Betul Luhut Panjaitan Padahal orang-orang lain Sudah setuju Bahlil kan Tapi akhirnya karena Ada dinamika seperti itu Yang ditunjuk adalah Rosan Roslani Kenapa juga Rosan Karena untuk mengimbangi Di TPN Ini kan sama-sama Geng Kadin kan Jadi siapa yang bisa Arsyad ya Arsyad Arsyad Geng Kadin Siapa yang bisa Membawa Membawa Lingling pengusaha Dan jaringan internasional Dan Rosan dianggap mampu Rosan dianggap mampu Oke dan mendapat restu Dari Presiden Jokowi Jadi Tiga orang lah Cerita hal yang sama Kenapa Rosan itu Direstui Presiden Tapi saya ingin Pram Gue denger nih Informasi Yang cukup valid Bahwa sebenarnya Rosan itu adalah Shortlist yang kesekian Iya Betul Bener kan Shortlist yang kesekian Jadi dia bukan Urutan nomor satu Sebagai ketua tim Pemenangan Betul Karena Yang pertama Diharapkan Dan sudah Pernah kita tulis Adalah Kofifa Kofifa Kofifanya kan Gak mau sampai sekarang Dan Kofifa ini sendiri Mendapatkan Permintaannya Atau mendapatkan Mendengar permintaan Untuk menjadi Ketua timpemenangan Itu langsung dari Pia istana Iya Gitu kan Jadi istana yang meminta langsung Langsung meminta Wah ini bukan Cewek-cewek Bukan cewek-cewek Menteri-menteri Atau wakil menteri Bukan Cewek-cewek dari istana Istana Begitu Tetapi kemudian Orang dekat Kofifa cerita Ke gue Pramsin Bahwa Kofifa pada saat itu Menjawab bahwa Waduh Kalau ketua timpemenangan Saya ingin fokus saja Pada Jawa Timur Jawa Timur Gitu Ini sudah Pernah kita tanyakan juga Kofifa kan Jawabannya sama juga Dan setelah Dia masih ingin Menuntaskan Periode kepimpinannya di Jawa Timur Dan kemudian running lagi Pram Running lagi Untuk periode yang kedua Nah ketika Kofifa tidak masuk Maka prioritas kedua adalah Erik Thohir Erik Thohir Erik Thohir Karena melihat Dia sudah punya portfolio Sebagai ketua timpemenangan Jokowi Maruf 2019 Begitu kan Lalu disana ada Profil Arsyat sebagai pengusaha Cocok nih Tapi Tapi Erik Thohir Tidak berkenan juga nih Tidak mau Karena berharap Sebagai jawabannya Itu dia Tapi gue denger-denger nih Ada memang Menteri-menteri yang diendor Sama Pak Lurah ini Sekarang posisinya kecewa Nah Kecewa Bukan gue encana ya Kecewa Oke oke Terus Kecewa karena Mereka akhirnya Sudah Sudah mengeluarkan uang Terus sudah berupaya Bermanuver kesana kemari Sedaknya membangun citra lah Membangun citra Dan tentu Itu tidak gratis Tidak murah Ya kan Gak mungkin Lu membangun citra Hanya membutuhkan Satu miliar Dua miliar Duitnya dari mana Sembuh gitu kan Tapi pasti Mereka kecewa Diphp-in sama Pak Lurah Pak Lurah Itu pun diajak ngomongnya Berapa minggu setelah Pendaftaran Setelah ada komunikasi lagi Setelah ada pendaftaran selesai Baru diajak komunikasi lagi Sebelumnya Kok gue gak diajak ngomong Ini yang disamperin makan siang itu ya Aduh Oke 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 Balik lagi ke tim Balik lagi ke tim Enggak bentar Balik lagi ke Erick Kohir Oke Gue tadi tidak membicarakan Erick Kohir tadi kan Itu tidak menyebut sama sekali Nama Erick Kohir Nah tapi Erick Kohir sendiri Kenapa menolak Karena itu tadi Tadi gue bilang Dia masih berharap Masih ingin Menjadi Cowok Presa Prabowo Ini versinya siapa Cerita dari siapa nih Banyak yang cerita begitu Bram Dari siapa aja Aduh jangan disebut disini lah Gak boleh kita menyebut namanya Tapi narasumbernya valid kan Valid Bahwa ekspektasi Erick Kohir adalah Di Kuku Prabowo adalah Sebagai Cowok Pres Oke Kita minta Cica Konfirmasi ke Erick Kohir Oke Oke terus Selain itu siapa lagi Ya makanya karena tadi list-list itu gak jadi Akhirnya dipilih adalah si Rohan Rohan Titik temu lah Kalau Gibran ini titik temu Cowok Pres Semua partai setuju Kalau Rohan titik temu Ketua tim pemenangan Tapi ada yang menarik juga Selain Rosan Jadi kemah Berapa hari lalu lah Gue ketemu sama orangnya Bahlil gitu Jadi dia cerita Meskipun Bahlil gak jadi ketua tim pemenangan Dia tuh jadi Membentuk tim bayang-bayang Wih Itu yang lebih seram sebetulnya Tidak terdeteksi lah Wih Gitu kan Itu tim yang tidak terdaftar Kan kalau tim pemenangan terdaftar di KPU kan Kalau ini kan tim yang bisa bergerak bebas Kabarnya itu juga atas perintahnya istana gitu Jadi sekarang dia lagi mendata Siapa saja anggota-anggota Untuk setiap provinsi Kabupaten kota Jadi kita gak tahu nantilah Mungkin 2-3 minggu lagi Mungkin nama itu bisa keluar kali ya Dan Bahlil juga sudah membentuk Apa ya Relawan negeriku-negeriku gitu lah Kemarin baru rilis tuh di Di daerah Jakarta Pusat gitu Peran istana sebegitunya Apalagi sih perintah istana ini Untuk Prabowo Gibran nih Banyak-banyak Jadi di waktu hari Selasa Waktu Sekretaris Jenderal Koalisi Indonesia Maju itu rapat Di dalam rapat itu ada telpon dari Bahlil Jadi Bahlil bilang istana menyuruh Untuk ada acara kirap budaya di Taman Suropati Menteng Kayaknya bukan hanya Bahlil disini Pratikno juga disitu Pratikno Lagi-lagi Pratikno Makanya acara itu kan sebelum KPU Ada acara dulu di Senayan Dari Senayan Suropati Dari Suropati baru ke KPU Memang Terus ada juga Ada juga salah satu petinggi partai Yang ketemu dengan Joko Wibram Disitu partai ini Ngebahas soal pemenangannya Gibran Prabowo Gibran Jadi difokuskan di Jawa Tengah Jadi memang Dari sana Dari istana merdeka Itu sangat Konsen lah memenangkan Prabowo Gibran ini Ya 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 Dan yang ku denger juga memang Lembaga yang dipimpin oleh Bambang Gentolet Eh Pak Bambang Gunadi Ya kan Berubah lagi Sudah ini nih Sudah mulai bergerak Kesana ya Kesana Yang dulunya mendukung Tim sebelahnya Sekarang sudah mulai mendukung Anaknya Pak Lura Dan ini Manuvernya lagi-lagi Bukan hanya Untuk Gibran Tapi juga untuk PSI PSI Saya dengar juga begitu Kalau misalkan nanti Bambang Gunadi diganti Wakilnya pun akan ikut diganti Dan itu akan full force Mendukung Prabowo Gibran Ya Tapi kita gak tahu Kapan digantinya kan Karena tarik-narik gitu kan Persis Prabowo Gibran Dan Kaisang Lewat PSI Paket Satu paket Dan itu Katanya bakal Penggerahannya besar-besaran Untuk mendapatkan Berapa target mereka 9% Mengalahkan Golkar ya Ya Wah luar biasa ya Dan juga Prabowo Gibran Didukung sama Purnabaran TNI lah Ya Kita singgung situ aja Aduh Kayaknya cukup ya Banyak banget Bocorin Banyak bocorin Nanti kita bocorin lagi Informasi-informasi gitu ya Yang lebih Lebih Geng lagi Gitu Termasuk mungkin juga Nanti ada soal Edisi MKMK terbaru Ya kan Mari kita lihat nanti Seperti apa Oke Saksikan terus Bocor Alus Politik Di Youtube Tempo.co Dan kalian bisa dengarkan Di Spotify Bocor Alus Politik Sampai jumpa 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 Terima kasih.